Renungan Harian Suara Alfa Omega hari Minggu 24 Maret 2024 Daniel Pasal 10 Ayat 1 Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, Raja Orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsasar, firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar, maka dicamkannya lah firman itu dan diperhatikannya lah penglihatan itu. Dalam berlalu lintas, hal yang sangat penting namun seringkali dilupakan dan terkadang dilanggar adalah tentang tanda rambu lalu lintas. Mungkin cukup sering kita merasa gergetan dengan pengendara yang menerobos trafik lain. Tak sedikit pula insiden kecelakaan terjadi karena tidak tertibnya pengguna jalan dalam mematuhi rambu lalu lintas. Firman Tuhan juga ibarat rambu peringatan bagi kehidupan kita. Di saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka kita merasakan ada damai sejahtera dan tuntunan dari roh kudus. Firman Tuhan adalah pelita yang menuntun langkah kita agar kita selalu berjalan dalam langkah kebenaran, Bukan langkah yang semau kita sendiri. Orang yang mau sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan, maka dia secara sadar menyerahkan hak dalam hidupnya kepada Tuhan. Hidup kita bukan lagi untuk kesenangan kita sendiri, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan percayalah, jika kita mau menaati firman Tuhan, maka akan ada damai sejahtera dalam hidup kita. Ada sukacita melimpah setiap hari dan berkat penyertaan Tuhan akan semakin dinyatakan dalam hidup kita. Mulailah kembali kepada ketaatan firman Tuhan. Buanglah ego kita dan biarkan roh kudus dan firmannya yang menuntun langkah kita. Mari kita berdoa. Tuhan ajari kami untuk mau hidup dalam ketaatan firman-Mu. Kami mau menyerahkan hak dalam hidup kami ke dalam tangan-Mu. Supaya kuasamu saja yang menuntun hidup kami dalam jalan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.